Artinya memang satu hal yang harus menjadi PR bagi kita semua adalah bagaimana menguatkan ketahanan keluarga kita Membangun relasi baik antara pasangan, membangun disiplin positif di dalam ruang-ruang keluarga Baik dilakukan ayah maupun bundanya, tentu yang juga tidak kalah pentingnya adalah memberikan keteladanan baik Kalau dalam tradisi agama kita, saya sering membiasakan anak-anak itu meskipun anak masih usia 2 tahun Kita saja untuk jamaah, meskipun rokaat kedua kabur itu tidak masalah Prinsipnya adalah bagaimana kita memberikan keteladanan bagi anak-anak tidak hanya instruksi bahwa anak harus beribadah Anak harus sholat dan sebagainya Tapi keteladanan itu harus dimunculkan agar anak-anak terinspirasi